Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hirul disini ya Mari kita belajar Menganalisa keadaan motor Melewati data scanner ya Pembacaan dan tampilan data Melalui Auto scan ya Maaf ini scanner nya jelek ya Gak apa-apa yang penting Jumlah caranya bisa diterima Dan cara bacanya Efektif Pilih motor Hit Hit PSP 2017 Sekali 2018 2019 Motornya masih bagus Kilometernya sudah waktunya periksa dan ganti Bibelnya ya Ini data scanner nya Mari kita pelajari Pak hukuskan Disini ya Buat janya waktuku Suhu sudah ideal Mode ketinggian awalnya tadi 1 Karena sudah full trim nya jalan Dan akhirnya naik Dan akhirnya naik Mode nya 2 AFR nya 2 itu 13 Itu sudah jadi ukurannya sendiri ya Di EDM ya 2 Coba kita angkat gas nya Ada perubahan di mode Perhatikan Nah ada 15 Di mode Masih 2 Artinya Dalam keadaan motor saat ini Mode 2 itu altitudenya Koreksinya mampu Mentracker keadaan Motor dalam Situasi saat ini Ya Mentracker itu ya Mengkalkulasi ya Karena nilainya Tidak ada altitudenya Naik di angka 1, sekian Bahkan lebih ada 1,1 Yang Tadinya saya share di video Itu ada angka 1,2 Dan durasi injektor Itu besar 35 atau 3 sekian Itu menunjukkan bahwa Keadaan saat ini Dengan RPM yang tinggi 1,700 Ini masih bisa ditoleransi Ini soalnya debitnya masih standar Ya 0,9 Sekarang kita lihat RPM Ya 1,600 Kan normal 1,600 Standarnya 0,9 Altitud Itu stasioner saat ini Normal Tapi kita buka Tarik gas ya Ini Perubahannya EGM Mentracker Sesuatu yang salah Atau yang kurang Dengan merubah nilai Altitud Turun ke angka 8 Modenya berapa Kalau 8 Itu modenya mungkin 2 masih ya Tapi Dengan kelamaan waktu Kalau 8 Sering Itu tidak salah EGM akan menurunkan ke 7 Dan Modenya akan menjadi 3 Sobat perhatikan Dengan AFR nya 15 Ya Karena tadinya Membaca 15 Sama 16 Itu ya Nah itu Tapi Disini motor Terbaca oleh Keadaan Pembakaran Di ruang Pacu Ya Itu oksigen Membaca Ada nilai Yang panas Sedang Irit Kekurangan BBM Kebanyakan Oksigen Mungkin Begitu Pembacaannya Ya Disebabkan Karena Mungkin Bull tram Yang terlalu Besar Nilainya Akhirnya Akhirnya kan Dari mode Bukan Dari mode Satu Nilainya Kan Dari mode Tiga Mode Satu Dua Tiga Pembedanya Itu durasi Lamanya Semprotan Plung Injektor Ke ruang Jadi Tidak Bisa Disamakan Satu Dua Tiga Itu Ada Pembedanya Kalau Clownya Itu Tetap Tapi Intinya Pembedanya Itu Di Full tram Dan Cara Pemperbaikan Ya Itu Jadi Motor Kalau Modenya Dua Naik Ketiga Dipastikan Motor Saat Ini Saat Itu Benar Benar Boros Dan Untuk Mengantisipasi Motor Supaya Enggak Terjadi Mogok Karena Pembakaran Yang Kurang Atau Enggak Tepat Itu Dengan Cara Menaikan Mode Karena EJM Masih Bisa Mentrager Ya Merubah Settingan Debit Injektor Dengan Kemampuan Full tram Dan Dasar Yang Lain Dari Full Pump Injektor Ya Ini Penyebabnya Bukan Injektor Dan Full Pump Rata-rata Ini Yang Menyebabkan Adalah Palep Setting Kebersihan Throttle Body Dan Filter Udara Ya Atau Busi Celah Yang Salah Jadi Intinya Itu Sistemnya Hanya Membaca Keadaan Ya Untuk Penyelesaiannya Bisa Kita Akali Atau Kita Ganti Dan Kita Selesaikan Permasalahnya Jika Kemampuan Motor Itu Tidak Mampu Dengan Keadaan Motor Semacam Ini Itu Bisa Diselesaikan Dengan Cara Lain Atau Memang Keadaan Pembakaran Yang Sudah Bergerak Akhirnya Konferensi Menjadi Tinggi Dengan Kebutuhan Tetap Injektor Settingan Tetap Akhirnya Terjadi Pengemposan Karena Dibaca Oksigen Sensor Itu Kekurangan Debit Pulsah BBM Caranya Mudah Banget Dengan Penggantian Injektor Yang Dimiliki Oleh Varyu KJR Lama Keadaan Ini Bisa Terselesaikan Injektor Memang Wajib Dibersihkan Baik Injektor Cleaner Atau Ultrasonic Atau Penggantian Filter Injektor Atau Pembersihan Ruang Bakar Penggantian Filter Pembersihan BBM Baik Bulpam Dan Filter Bulpam Keseluruhannya Wajib Di Pelihara Dan Diperiksa Dalam Periodik Motor Itu Perawatannya Motor Motor Mau Sehat Itu Check up Harus Rutin Dan Pada Tempat Yang Benar Pada Yang Punya Pengalaman Dan Pengertian Cukup Tentang Injeksi Jadi Jadi Gini Ini Awalnya Tadi Satu Karena Dibaca Itu Sering Di Angka 13 Dan Mungkin Oksigen Itu Terbaca Kering Akhirnya Dinaikkan Tuh Ini Autoscan Sama 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 Kita Mempelajari Oksigen Sensor Dilihat Dari Angkanya Sesering Mungkin Kalau Lewat Angka 5 Itu Normal Sekali Motor Tapi Kalau Ada Angka 0,1 Sekali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Dibaca Oleh EGM Laporan Dari Oksigen Itu Akan Dirubah Setting An Ya Empat Normal Nah Satu Tidak Boleh Dua Tidak Boleh Makanya Akan Dirubah Menjadi Delapan Diturunkan Jadi Tekanan Udara Yang Kurang Akan Diteracker Dikurangi Debit Pulsa Injektor Karena Penyesuaian Dari Udara Yang Kurang Penyebabnya Pasti Itu Filter Udara Ya Yang Untuk Membedakan Antara Udara Yang Kurang Sama Debit DBM Yang Tersumbat Atau Mengalami Kekurangan Benar-benar Kurang Itu Dilihat Dari Nilai Altitude Kalau Altitudenya Tinggi 1,1 2 1,2 1,3 Dengan Durasi Injektor Besar Di RPM Standar Stasioner Itu Akan Bisa Kita Baca Bahwa Keadaan Bisa Tersumbat Atau Memang Kemampuan Pulpam 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 Sendiri Yang Sudah Menurun Jadi Kita Menganalisanya Tidak Satu Arah Jadi Kita Harus Cek Di Pulpam Tekanan Dan Injektor Keadaan Ya Atau Dengan Konfrensi Keadaan Itu Bisa Tata Atau Api Keadaan Ya Jadi Pembacaannya Itu Awalnya Memang Analisa 100% Kebenarannya Masih Perlu Dilakukan Pengecekan Selanjutnya Ke Yang Lainnya Ya Itu Sering Dari Saya Untuk Pembelajaran Yang Motor Menggunakan Altitude Dengan Sistem Mode Ketinggian Sebagai Tracker Dari EJM Untuk Memperbaiki Keadaan Motor Supaya Tidak Boros Dan Mokok Ya Guaca Semoga Bermanfaat Kita Sambung Kembali Nanti Oke Pak Irun Terima Kasih Dan Pembuktiannya Disini Ya Ini Belum Saya Buka Nah Gitu Aja Endingnya Semoga Jadi Pembelajaran Untuk Kawan Subscriber Pak Irul Ya Thank you Salam Sehat Buka Dari Pembelajaran Terima kasih.